Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Karena kita mengikuti sunnah. Jadi diantara pahala orang yang mengikuti sunnah akan dicintai oleh Allah. Semakin dia kuat, semakin dia bersabar, semakin banyak sunnah yang dia kerjakan, semakin dicintai oleh Allah. Maka ini yang membedakan antara kita dengan saudara kita. Semuanya mengikuti sunnah. Tapi kita berbeda-beda tingkat mengikuti sunnahnya. Ada yang sudah lama dan dia benar-benar serius dalam mengikuti sunnah. Maka dia tendang mendapatkan bagian yang besar dari kecintaan Allah. Ada sebagian yang sudah lama tapi mengikuti sunnahnya masih begitu-begitu saja. Ada yang sudah lama justru dia semakin menurun di dalam mengikuti sunnah. Hal iman bertambah dan juga berkurang. Orang yang paling pertama kali mengambil faedah dari mengikuti sunnah adalah diri kita sendiri. Akan dicintai oleh Allah. Dan orang apabila sudah dicintai oleh Allah, jangan antum tanya apa yang akan Allah lakukan bagi orang tersebut. Ya, kalau Allah sudah cinta kepada orang tadi, maka Allah akan menjadikan hati-hati manusia menjadi cinta kepada orang tadi. Melihat dirinya sejuk. Bahkan musuh pun kadang cinta kepada orang tadi. Ya, meskipun ucapannya, membantah ucapannya, tapi dia dalam hatinya tidak mengingkari cinta terhadap orang tadi. Dan ini banyak, para ulama-ulama besar, mereka punya kawan, mereka punya musuh. Cuma musuh-musuhnya juga menghormati. Bahkan mencintai. Bahkan merasa kehilangan. Dan mengakui tentang keutamaannya. Karena dia sungguh-sungguh di dalam mengikuti sunnah, sehingga Allah menjadikan hati manusia ini mencintai dia. Kemudian, orang yang dicintai oleh Allah SWT, dekat dengan Allah. Ketika dia meminta kepada Allah, Allah akan memberikan. Kalau memang di situ ada masalah bagi dirinya. Kalau Allah cinta, ya Allah akan berikan. Kalau memang di situ ada kebaikan bagi orang tadi. Dan kalau dia meminta perlindungan, Allah akan melindunginya. Kalau dia meminta pertolongan, Allah akan menolongnya. Buah yang banyak, yang sangat indah, yang didapatkan bagi orang yang dicintai oleh Allah. Bagaimana kita mendapatkan kecintaan dari Allah? Dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Makanya bersabar di atas sunnah. Kita dapatkan dan kita raih cinta Allah dengan cara kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kemudian, pahala yang kedua, Dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Dicintai oleh Allah dan dosa yang kita lakukan diampuni oleh Allah. Dengan sebab apa? Dengan sebab mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Dan masing-masing dari kita ingin diringankan dosanya oleh Allah. Ingin diampuni dosanya oleh Allah. Di antara pintu, diampuni dosa adalah dengan cara kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya, baik di dalam wudhu kita, di dalam sholat kita, di dalam akhlaq kita, di dalam akidah kita. Ikuti sunnah Nabi. Karena itu adalah di antara pintu untuk mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Dan Allah SWT adalah dan yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Terima kasih.